Kemelut Belambangan Jilid 7. Ada waktu itu, sudah banyak bangsa Cina yang tinggal di daerah pasisiran, di kota-kota Pepantai Utara. Pada umumnya mereka adalah pedagang-pedagang yang ulet, nelayan-nelayan, atau pengrajin-pengrajin kayu dan rotan yang mahir. Setelah mendengar betapa sana keluarga dan rekan-rekan mereka berhasil mencari nafkah di negara selatan atau daerah selatan ini, dapat hidup berkecukupan, maka makin banyaklah orang Cina berlayar untuk mencari nafkah di Nusa Jawa. Pada waktu itu, bangsa mancu mulai menyerbu Cina dan makin mendesak ke selatan. Keadaan ini, terancam oleh penjajahan dan keadaan hidup yang serba kekurangan, juga takut akan datangnya bahaya peperangan dari utara, berbondong-bondong bangsa Cina mempergunakan segala kesempatan menempuh bahaya pelayaran dengan peau sederhana, menyeberang ke selatan. Ada yang mendarat dan menetap di pulau-pulau lain seperti Malaysia dan Filipina, akan tetapi sebagian besar mereka menuju ke Pulau Jawa. Tan Bengki adalah seorang di antara banyak perantau Cina yang datang dan menetap di Pulau Jawa. Tadinya dia datang seorang diri dalam usia 40 tahun, meninggalkan istri dan seorang anak perempuan Cina. Lima tahun kemudian dia telah berhasil maju, bahkan telah mampu memiliki sebuah perahu yang cukup besar untuk berdagang. Dia teringat akan istri dan anaknya lalu dia pulang ke Cina untuk menjemput mereka. Akan tetapi setelah tiba di Cina, ternyata istrinya telah meninggal dunia setahun yang lalu, meninggalkan anak perempuan mereka yang berusia 13 tahun. Tan Bengki lalu membawa Tan S.W.I. Hang, anak perempuannya itu ke Pulau Jawa, di mana dia tinggal di Tuban dan telah memiliki sebuah rumah yang lumayan besarnya. Karena pada zaman itu, semua perjalanan, baik yang melalui air maupun darat, tidak aman, apalagi yang membawa barang dagangan berharga, maka Tan Bengki membutuhkan bantuan Piao Su, pengawal keamanan. Dia sendiri bukan seorang lemah karena dia pernah belajar ilmu silat ketika masih tinggal di Cina. Akan tetapi untuk menjaga keamanan dari serangan dan gangguan para bajak laut dan perampok, Tan Bengki membutuhkan bantuan Piao Su. Setelah mencari-cari, akhirnya pada suatu hari dia mendapatkan seorang pemuda yang memiliki ilmu silat tinggi, murid Syaul Impai yang sudah 3 tahun berada di Pulau Jawa. Pemuda itu bernama Kam Leng yang pada waktu itu diterima bekerja sebagai pengawal oleh Tan Bengki berusia sekitar 26 tahun. Kemudian ternyata bahwa keberadaan Kam Leng yang tinggi ilmu silatnya itu dapat menjamin keamanan barang kiriman yang dikawalnya, baik dengan perahu maupun dengan kereta melalui darat. Tentu saja hal ini menyenatkan hati Tan Bengki dan Kam Leng dianggap sebagai saudara sendiri, diberi pembagian keuntungan sehingga pemuda ini dapat menabung agar klak dia dapat memiliki modal sendiri untuk berdagang Selain bekerja sebagai pengawal, Kam Leng juga mengajarkan ilmu silat kepada Tan S.W.I. Hang yang berusia 14 tahun ketika dia mulai bekerja di situ. S.W.I. Hang pernah belajar ilmu silat ketika berdagang di China, dan kini dilatih Kam Leng, tentu saja kepandainya meningkat 4 tahun kemudian, setelah S.W.I. Hang berusia 18 tahun, ia telah memiliki ilmu silat yang lebih tinggi daripada tingkat kepandain ayahnya. Setahun yang lalu, ketika S.W.I. Hang berusia 17 tahun, datang seorang pemuda lain bernama S.W.I. Tiong yang ketika itu berusia 21 tahun. S.W.I. Tiong ini memang diundang oleh Kam Leng untuk bekerja di Tuban membantu Tan Bengki karena S.W.Tiong adalah Sute, adik seperguruan, Kam Leng. Tidak seperti Kam Leng yang sudah hampir 10 tahun tinggal di Pulau Jawa, S.W.I. Tiong baru datang 3 tahun yang lalu, mengikuti pamannya dan tinggal di daerah Semarang. Mendapat panggilan Su Heng, kakak seperguruan, itu, S.W.I. Tiong datang dan mulailah dia bekerja pada Tan Bengki, selain sebagai pengawal juga mengerjakan pemukuan karena tidak seperti Kam Leng yang hanya pandai ilmu silat, S.W.I. Tiong ini merupakan seorang bun-bun Coan Jai, ahli silat dan sastra. Berbeda dengan watak Kam Leng yang agak kaku dan tinggi hati, sebaliknya S.W.I. Tiong seorang pemuda yang bersikap lembut dan bijaksana, mungkin karena dia terpelajar dan sudah membaca kitab-kitab S.W.I. Tiong yang mengandung pelajaran tentang prikemanusiaan dan kesusilaan dari Kong Chu, Chon Fu Chius, dan kitab-kitab agama Buddha. Selain itu, juga S.W.I. Tiong seorang pemuda yang tampan dengan sepasang mat selebar dan mulutnya selalu menyungging senyum ramah. Maka terjadilah hal yang tidak dapat dihindarkan lagi. Tan S.W.I. Hang yang cantik manis itu saling jatuh cinta dengan S.W.I. Tiong. Sebagai seorang ayah yang penuh perhatian dan amat menyadari putrinya, Tan Bengki segera memaklumi akan hubungan batin antara putrinya dan S.W.I. Tiong ini. Dia tidak merasa keberatan karena hati saudagar ini pun merasa suka kepada pemuda yang selain lihat ilmu silatnya, juga pandai mengatur pembukuan dan sikapnya sopan dan lembut menyenangkan hati. Akan tetapi, ada orang yang tidak senang melihat keakraban hubungan antara S.W.I. Hang ini. Biarpun keduanya dalam bergaul tetap sopan dan menjaga kesusilaan, namun dalam pandang matu dan suara kedua orang itu, dengan mudah Kam Leng mengetahui bahwa antara sutenya dan S.W.I. Hang terdapat hubungan kasih sayang. Dia diam-diam menjadi khawatir dan marah sekali. Dia sendiri, diam-diam sejak S.W.I. Hang mulai berkembang dewasa, menaruh hati kepada gadis itu. Dia yang melatih gadis itu dalam ilmu silat, melihat gadis itu dari remaja tumbuh menjadi dewasa, seolah melihat. Mekarnya setangkai bunga yang diidamkan, dan kini setelah mekar semerbak harum akan dipetik orang lain. Tentu saja dia tidak rela dan dia pun mengambil keputusan untuk mendahului sebelum kedua orang itu terikat secara resmi. Pada suatu sore, Kam Leng yang mengetahui kebiasaan S.W.I. Hang yang suka duduk seorang diri dalam taman di belakang rumahnya, memasuki taman itu. Eh, engkau, Lengko, kakak Leng tegur S.W.I. Hang ketika melihat Kam Leng. Hang moi, adik Hang, aku, aku ingin bicara denganmu, bicaralah, Lengko. Eh, duduklah dan katakan apa yang ingin kau bicarakan, Kam Leng duduk di bangku depan gadis itu. Dia adalah seorang gagah yang tidak mengenal takut, dan tidak muda lagi karena usianya sudah 30 tahun. Akan tetapi dia belum pernah bergaul rapat dengan wanita. Kini, berhadapan dengan S.W.I. Hang yang dikenalnya sejak 4 tahun yang lalu, yang hampir setiap hari dialatih ilmu silat, dia menjadi gugup dan sulit untuk bicara. Sukar baginya untuk bicara menyatakan cintanya kepada gadis itu. Hang moi, aku, Anu, aku mau bicara. Tanda petik. Hei, Lengko, engkau ini mengapakah? Kalau mau bicara, ya bicaralah, mengapa ragu-ragu dan gagap begini? Ada apakah, Lengko Kam Leng mengerahkan kekuatan batinnya dan memberanikan diri, berkata tegas Sam Liel membusungkan dada untuk menekan rasa gugupnya. Begini, Hang moi, aku ingin agar engkau menjadi istriku ah. Lengko S.W.I. Hang terbelalak dan mukanya berubah merah, sama sekali tidak menyangka pembantu ayahnya yang juga menjadi gurunya dalam ilmu silat ini akan berbicara seperti itu. Hang moi, Kam Leng menjadi berani sekarang setelah ucapan pertama tadi dikeluarkan. Aku mencintaimu, tidak tahukah engkau, Hang moi bahwa sejak engkau remaja dulu aku sudah mencintamu. Kini engkau telah dewasa dan aku ingin engkau menjadi istriku, Lengko, singkirkan jauh-jauh pikiran itu. Aku sudah menganggap engkau sebagai kakakku sendiri, juga guruku. Tidak, aku tidak bisa menjadi istrimu, Lengko, akan tetapi aku mencintamu, Hang moi. Apakah engkau tidak cinta padaku? Aku sudah berjasa besar terhadap ayahmu dan aku sudah bersusah payah mengajarimu ilmu silat. Menyayangmu sejak dulu, tidak, tidak S.W.I. Hang bangkit berdiri. Lengko, hentikan itu, jangan merusak hubungan antara kita yang sudah baik S.W.I. Hang lalu berlari meninggalkan Kam Leng yang duduk tertegun di atas bangku dalam taman itu. Hatinya terpukul. Kecewa dan penasaran. Jelas bahwa S.W.I. Hang telah menolaknya. Akan tetapi hal ini tidak membuat dia putus asa. Di sana masih ada Tan Bengki, ayah gadis itu. Dialah yang akan memutuskan, kalau dia melamar kepada ayah gadis itu, besar kemungkinan lamarannya diterima dan kalau si ayah sudah menyetujui, tentu S.W.I. Hang tidak dapat menolak pula. Karena khawatir terlambat, malam itu juga, setelah makan malam, Kam Leng menghadap Tan Bengki di ruangan dalam. Mereka duduk berhadapan. Kam Leng, ada apakah? Engkau tampaknya mempunyai urusan penting untukkah sampaikan kepadaku, kata Tan Bengki sambil menatap tajam wajah orang muda yang sudah hampir lima tahun membantunya itu. Berhadapan dengan Tan Bengki, hati Kam Leng lebih tabah dibandingkan ketika dia berhadapan dengan S.W.I. Hang sore tadi. Paman, bagaimana pendapat Paman tentang bantuan tenaga saya selama empat tahun lebih ini? Apakah Paman anggap saya cukup berguna dan berjasa? Ah, tentu saja, Kam Leng. Bantuanmu besar sekali dan engkau amat berjasa ikut memajukan usahaku. Saya berterima kasih kepada Paman karena saya merasa betapa Paman memperlakukan saya sebagai keluarga sendiri, bukan sebagai karyawan. Memang, engkau sudah kuanggap sebagai keluarga sendiri, Kam Leng. Nah, karena itulah, Paman. Saya mempunyai keinginan untuk memperkuat hubungan dan ikatan kekeluargaan antara Paman dan saya, maksudmu tanda tanya Tan Bengki memandang dengan sinar matu heran dan tidak mengerti. Begini, Paman. Terus terang saja, maksud saya menghadap Paman ini adalah untuk melamar adik Tan S.W.I. Hang untuk menjadi jodoh saya. Agak terkejut hati Tan Bengki mendengar pinangan ini walaupun hal ini tidak terlalu mengherankan. Kam Leng, biarpun sudah berusia 30 tahun, belum menikah dan dia tahu bahwa pemuda ini bukan laki-laki yang suka pelesir dengan wanita. Dan S.W.I. Hang adalah seorang gadis berusia 18 tahun yang cantik manis. Sudah wajar kalau Kam Leng mengajukan pinangan. Sebenarnya dia agaknya tidak akan ragu menerima Kam Leng sebagai mantunya akan tetapi dia sudah tahu akan adanya hubungan cinta walaupun secara diam-diam antara anaknya dengan sietiong. Kam Leng, aku mengerti apa yang kau maksudkan. Engkau melamar S.W.I. Hang untuk menjadi istrimu. Hal itu sudah sewajarnya. Akan tetapi untuk memberi jawaban atas pinanganmu ini, aku harus bertanya kepada S.W.I. Hang lebih dulu dan merundingkan urusan ini, Kam Leng mengerutkan alisnya. Memang dia sudah khawatir akan mendapat jawaban seperti itu. Akan tetapi, aman. Sebagai seorang wanita tentu Hang Moi merasa malu untuk memutuskan urusan perjodohannya. Saya kira hal ini cukup berada di tangan Paman untuk memutuskan, dan Hang Moi hanya akan menurut saja keputusan Paman. Tidak begitu, Kam Leng. Aku tidak ingin memaksakan kehendakku dalam urusan perjodohan S.W.I. Hang kepadanya. Aku tidak akan memaksanya menerima kalau ia tidak setuju dan tidak akan memaksanya menolak. Kalau ia memang sudah setuju. S.W.I. Hang, kesinilah Tan Bengki berteriak memanggil puterinya, tanpa mempedulikan pandang macu Kam Leng yang tak senang. Ayah memanggilku? Ada apakah, ayah S.W.I. Hang memasuki ruangan itu dan bertanya sambil melirik ke arah Kam Leng. Duduklah, S.W.I. Hang. Setelah puterinya mengambil tempat duduk, dia melanjutkan, Begini, anakku. Kam Leng datang untuk melamarmu, aku tidak dapat mengambil keputusan sebelum menanyakan pendapatmu tentang lamaran ini. S.W.I. Hang menoleh dan memandang kepada Kam Leng dengan sinar matu mencorong karena marah. Lengko, aku sudah bilang tidak. Mengapa engkau masih juga mengajukan lamaran kepada ayahku? Sekali lagi aku bilang tidak, aku tidak mau menjadi istrimu setelah berkata demikian, S.W.I. Hang bangkit berdiri dan dengan marah meninggalkan ruangan itu, kembali ke kamarnya. Wajah Kam Leng agak pucat, lalu berubah merah sekali. Tan Bengki menghela nafas dan berkata dengan nada menghibur. Maafkan anakku, Kam Leng. Mungkin karena terlalu kumanjakan ia bersikap seperti itu. Engkau mendengar sendiri penolakannya, Kam Leng, maka tidak mungkin aku dapat menerima lamaranmu, Kam Leng dengan muka kemerahan menundukkan mukanya. Ruangan itu hanya diterangi lampu gantung yang berada di bagian belakang tubuh Kam Leng sehingga Tan Bengki tidak dapat melihat betapa sepasang metu itu bekilat. Saya mengerti, Paman. Lamaran saya telah ditolak. Jangan kecil hati, Kam Leng. Anggap saja S.W.I. Hang bukan jodohmu. Sekarang banyak gadis Cina dalam keluarga Cina di Tuban maupun di kota-kota persisir. Engkau pilih saja yang mana, aku pasti akan menjadi walimu untuk mengajukan pinangan. Terima kasih, Paman dan permisi. Setelah Kam Leng meninggalkan ruangan itu untuk pergi ke kamarnya sendiri yang berada di bangunan belakang rumah induk itu, Tan Bengki segera mencari puterinya setelah bertemu dia berkata. S.W.I. Hang, Kam Leng sudah menerima kenyataan bahwa dia bukan jodohmu. Coba katakan S.W.I. Hang, mengapa engkau menolak lamaran Kam Leng? Bukankah dia seorang yang sudah berjasa terhadap kita dan dia pasti dapat menjadi seorang suami yang baik ayah, aku tidak, tidak mencintanya. Aku hanya menganggap dia sebagai kakakku dan guruku. Aku tidak ingin menjadi istrinya, hem, kalau begitu, siapakah yang menjadi pilihan hatimu? Katakan saja kepadaku, aku akan mengurus perjodohanmu. Engkau sudah cukup dewasa untuk berumah tangga, S.W.I. Hang. Ihaha, ayah tanda seru S.W.I. Hang menundukkan mukanya, yang berubah merah. Ia tersenyum-senyum malu. S.W.I. Hang, aku melihat pergaulanmu dengan siap Tiong, ah, ayah. Pergaulanku dengan Tiong ke kakak Tiong, biasa-biasa saja dengan cepat S.W.I. Hang memotong. Aku tahu. Kalian bergaul dengan sopan dan menjaga kesusilaan. Akan tetapi, tanpa kalian mengaku, dari sikap kalian aku yakin bahwa siap Tiong menaruh hati padamu dan engkau, hem, agaknya engkau tidak keberatan. Ihaha, ayah tanda seru S.W.I. Hang, katakan terus terang. Engkau mencinta siap Tiong S.W.I. Hang menundukkan muka, lalu menjeleng kepala dan menjawab lirih. Aku, aku tidak tahu. Ayah, Tan Beng Ki maklum bahwa anaknya bicara terus terang. Seorang gadis muda seperti anaknya ini, mana ia dapat menentukan apakah ia jatuh cinta ataukah tidak? Ia belum pernah mengenal cinta. Engkau suka padanya sekali ini S.W.I. Hang mengangguk. Andai kata siap Tiong melamarmu untuk menjadi istrinya, apakah engkau juga akan menolaknya seperti tolakanmu terhadap Kam Leng sampai lama S.W.I. Hang tidak menjawab, lalu sambil tetap menundukkan muka, dengan malu-malu ia berbisik. Ayah, ayah, bagaimana ayah sajalah? Tan Beng Ki tertawa bergelak. Tidak ada yang lebih jelas lagi daripada jawaban itu. Bagaimana ayah saja itu berarti mau. Begini, anakku, Tan Beng Ki bicara dengan suara serius sehingga S.W.I. Hang mendengarkan penuh perhatian. Mereka duduk berhadapan dalam kamar gadis itu. Aku merasa tidak enak hati atas penolakan kita terhadap Kam Leng. Aku tahu bahwa dia kecewa, penasaran dan terpukul. Mungkin sekali merasa malu dan bahkan mendendam. Oleh karena itu, sebaiknya diatur secepatnya agar Engkau terikat dengan pria lain. Dan pria itu menurut pandanganku adalah S.W.I. Tiong. Bagaimana, Engkau suka bukan berjodoh dengan S.W.I. Tiong ayah, aku, aku belum ingin menikah sekarang, tidak perlu menikah sekarang. Kita menanti sampai Engkau siap dan bersedia. Akan tetapi. Sementara ini, sebaiknya Engkau terikat dan kalau Engkau setuju, kita dapat merayakan pertunanganmu dengan S.W.I. Tiong. Walaupun belum menikah, kalau Engkau sudah terikat dengan pria lain dan menjadi calon istrinya. Dengan begitu maka tidak akan ada pemuda lain yang mengharapkanmu menjadi jodohnya, termasuk Kam Leng. Nah, sekarang jawab sejujurnya. Engkau mau kalau kita resmikan pertunanganmu dengan S.W.I. Tiong, terserah ayah sajalah, ini berarti mau lagi. Tan Bengki tertawa-tawa gembira dan dia segera menemui S.W.I. Tiong malam itu juga. S.W.I. Tiong adalah seorang pemuda berusia 22 tahun, baru setahun bekerja kepada Tan Bengki. Tubuhnya sedang, wajahnya tampan dan lembut. Sikapnya juga sederhana dan dia rendah hati, ramah. Ketika Tan Bengki memanggilnya dan terang-terangan menyatakan keinginan hatinya untuk menjodohkan S.W.I. Hong dengannya, pemuda ini tentu saja merasa berbahagia sekali. Dia tidak berpura-pura lagi dan segera menerimanya karena memang sudah ada hubungan kasih antara dia dan S.W.I. Hong. Hal ini mereka berdua juga sudah mengetahui, apa lebih tepat lagi merasakan melalui sinar metu dan suara masing. Masing. Dia merasa terharu dan berterima kasih sekali atas kebaikan Tan Bengki. Tan Bengki lalu merayakan hari pertunangan puterinya dengan S.W.I. Tiong sebuah perta diadakan dan dimengundang para relasi dahan, juga orang-orang penting di Tuban, termasuk para pamong perajanya. Kam Leng tidak tampak dalam pesta itu semenjak lamarannya ditolak, dia memang jarang tampak di rumah keluarga pedagang itu. Bahkan setelah ada rencana pesta pertunangan antara Tan S.W.I. Hong dan S.I.Tiong, tiga hari sebelum pesta dirayakan, Kam Leng sudah tidak tampak lagi. Tidak ada yang mengetahui kemana dia pergi. Sebelum dia pergi, pada sore hari kemarinnya, dia berhasil menemui S.W.I. Tiong dan bicara berdua saja. Sute, engkau sungguh seorang yang tidak mengenal Budi. Engkau seperti seekor harimau jahat, setelah dipelihara, diberi makan sejak kecil, setelah besar malah menerkam pemeliharannya sendiri, S.W.I. Tiong menatap wajah Suhengnya dengan tajam dan heran. Eh, Suheng, mengapa engkau berkata demikian? Apa kesalahanku, Sute? Jangan pura-pura tidak tahu. Coba jawab, siapakah yang menolongmu, mengajakmu? Datang ke sini dan memintakan pekerjaan kepada paman Tan Bengki. Siapa yang menanggungmu sehingga engkau dipercaya dan dapat diterima aku masih ingat benar, Suheng? Suheng lah yang menolongku dan untuk itu aku berterima kasih sekali padamu, huh, mulutnya saja berkata begitu. Akan tetapi buktinya. Engkau mencaplok apa yang kuidam-idamkan sejak bertahun yaun akulah yang mendidik S.W.I. Hang, kalau ia dahulu kuncut bunga, akulah yang menyirami dan menjaga setiap hari dengan harapan kalau sudah mekar dewasa, aku yang akan memetinya. Akan tetapi engkau begitu datang makah mengganggu dan bunga yang kuidambakan setelah mekar engkau yang memetik. Engkau menghancurkan harapanku, engkau merusak hidupku, siap Tiong terkejut bukan main mendengar ucapan Suhengnya ini, karena sungguh dia sama sekali tidak menyangka bahwa Suhengnya ini agaknya diam-diam mencinta S.W.I. Hang. Aduh, Suheng. Mengapa tidak Suheng katakan sejak dulu? Aku memang mencinta Hang Moi, tetapi kalau aku tahu bahwa Suheng juga mencintainya tentu aku rela mengalah. Sungguh, Suheng, aku tidak merampas Hang Moi darimu. Aku hanya menurut saja kehendak pamantan Bengki untuk menjodohkan Hang Moi dengan aku. Suheng, kalau Suheng mencinta Hang Moi, mengapa tidak sejak dulu Suheng melamarnya? Sekarang, apa yang Suheng ingin kulakukan? Apakah aku harus menghadap pamantan Bengki dan terus terang memberitahu padanya bahwa Suheng mencinta Hang Moi dan aku rela untuk membatalkan perunangan itu agar Suheng dapat berjodoh dengan Hang Moi Kam Leng mengerutkan alisnya. Hatinya semakin panas mengenang betapa lamarannya telah ditolak oleh S.W.I. Hang. Sudahlah dia mendengus. Tidak ada gunanya lagi. Akan tetapi ingatlah bahwa engkau telah menyakitkan hatiku, maka berhati-hatilah Hengka setelah berkata demikian, Kam Leng meninggalkan Suhengnya dan sejak saat itu, dia menghilang. Semua pakaian juga lenyap dari dalam kamarnya. Tahulah keluarga itu bahwa Kam Leng pergi tanpa pamit, Sia Tiong merasa menyesal sekali, akan tetapi dia pun tidak dapat berbuat sesuatu. Dah hanya merasa kasihan kepada Suhengnya, akan tetapi dia tidak merasa bersalah karena memang perjodohan itu atas prakasatan Bengki. Andai kata tidak ada usulan dari pedagang itu, biarpun nam diam amat. Mencinta Tan S.W.I. Hang, mana dia ada keberanian untuk melamar putri majikannya sendiri? Pesta pertunangan itu cukup meriah karena bangsa Cina yang tinggal di Tuban belum banyak, dan terutama karena hubungan Tan Bengki dengan para pejabat pambung peraja dan penduduk peribumi di situ akrab. Maka sebagian besar para tamunya adalah peribumi, tamu Cina hanya sekitar 20 orang saja. Biarpun bukan pesta pernikahan, hanya pertunangan, namun karena puterinya merupakan anak tunggal, Tan Bengki merayakannya dengan meriah. Para tamu makan minum sambil mendengarkan suara merdua ranggana menembang diiringi gamelan dan menonton para penari melenggang-lenggokan tubuh mereka yang denok dan lentur. Di antara para tamu itu terdapat Bagus Sajiwo dan Joko Darmono. Bagaimana kedua orang muda itu dapat menjadi tamu dalam pesta pertunangan itu? Seperti kita ketahui, Bagus Sajiwo dan Joko Darmono melanjutkan perjalanan dengan niat untuk menuju Belambangan. Akan tetapi dalam perjalanan mereka itu mereka mendengar bahwa memasuki daerah Belambangan amatlah sulitnya. Semua daerah perbatasan dijaga ketat dan semua orang yang datang dari luar Belambangan diperiksa dan digeledah dengan teliti. Bagus Sajiwo lalu mengusulkan untuk mendatangi Belambangan lewat lautan, dengan naik perahu. Kalau naik perahu, tentu mereka akan dapat mendarat di pantai daerah Belambangan bagian timur dan dapat memasuki kadipatan itu tanpa diketahui orang Belambangan. Bagus Sajiwo pernah mendengar dari ayahnya bahwa Bupati Tuban merupakan orang yang setia kepada Mataram. Bahkan ketika Mataram menundukkan Madura, Bupati Tuban merupakan orang yang setia kepada Mataram. Bahkan ketika Mataram menundukkan Madura, Bupati Tuban banyak membantu. Maka dia lalu mengajak Joko Darmono pergi ke Tuban dan setelah tiba di situ mereka menghadap Seng Bupati Tuban. Ketika mendengar bahwa Bagus Sajiwo Putra Kita Jomanik yang dulu bernama Sutejo, Bupati Tuban menerima mereka dengan gembira. Di situ Bagus Sajiwo dan Joko Darmono mendengar lebih banyak tentang gerakan Belambangan yang merencanakan pemberontakan terhadap Mataram. Ketika Seng Adipati mendengar bahwa dua orang muda itu bermaksud pergi ke Belambangan untuk melihat keadaan dalam usaha mereka membantu Mataram, dia segera berkata dengan nada gembira. Kebetulan sekali. Kini ada kesempatan baik sekali bagi Andika berdua untuk menyusup ke Belambangan tanpa dicurigai. Hari ini seorang pedagang Cina bernama Tan Bengki sedang merayakan pertunangan anaknya dan kami mendengar bahwa besok pagi, dia hendak mengajak anak dan calon mantunya ikut dengan perahu dagangannya ke Belambangan. Nah, kalau kalian ikut dalam perahu mereka, menyamar sebagai karyawan atau tukang perahu, tentu kalian tidak dicurigai dan dapat memasuki Belambangan dengan mudah. Bagus Sajiwo dan Joko Darmono merasa girang. Demikianlah, Bupati Tuban lalu memerintahkan seorang pamong para jah yang mendapat undangan dari Tan Bengki untuk mengajak dua orang pemuda itu dan memperkenalkannya kepada Tan Bengki sebagai dua orang. Dan kepercayaan Seng Bupati yang akan turut dalam perahu pedagang itu besok pagi ke Belambangan. Pegawai kabupaten yang membawa dua orang pemuda itu sengaja datang lebih dulu sebelum para tamu datang dan dia memperkenalkan Bagus Sajiwo dan Joko Darmono sebagai dua orang. Dan kepercayaan Seng Bupati yang diutus pergi menyusup ke Belambangan dan ikut dalam perahu saudagar itu, menyamar sebagai pegawai atau tukang perahu. Tan Bengki tentu saja menerima mereka berdua dengan baik, karena pedagang ini juga mempunyai hubungan baik dengan pamong peraja setempat dan dia menghormati Bupati Tuban. Mereka berdua ikut makan minum dan menikmati tontonan, mendengarkan tembang dan gamelan. Mulai saat itu, Joko Darmono tidak dapat lagi menjadi penunjuk jalan karena yang dikenalnya hanyalah daerah Belambangan, akan tetapi belum pernah dia melakukan pelayaran dengan perahu besar. Ketika mereka melihat Tan S.W.I. Hang yang mengenakan pakaian baru, dengan potongan biasa, bukan pakaian pengantin yang menutupi wajahnya yang cantik, duduk bersanding namun agak berjauhan dengan sietiong yang juga mengenakan pakaian baru, Joko Darmono berbisik kepada Bagus Sajiwo. Lihat, bagus. Putri pedagang Tan itu cantik sekali, ya bagus Sajiwo memandang dan dia pun harus mengakui bahwa Tan S.W.I. Hang itu cantik, akan tetapi yang lebih mengherankan dan juga mengagumkan lagi, gadis itu tampak bersemangat dan gagah. Pandang matanya tidak malu-malu seperti gadis kebanyakan, melainkan bersinar terang dan tajam. Memang dia canyik, Joko. Seperti itukah gadis yang kau idam-idankan hus? Ngawur kau. Aku justru ingin sekali tahu apakah engkau dapat jatuh cinta kepada gadis seperti itu engkau juga ngawur. Lihat, ia sudah mempunyai calon suami dan tunangannya itu juga tampan dan gagah Joko Darmono kini memandang ke arah sietiong. Memang dia cukup ganteng. Akan tetapi aku seperti melihat mendung menutupi wajahnya. Lihat, senar matanya muram, engkau benar, Joko. Heran, bagaimana mungkin pemuda itu bermuram durja, berwajah sedih, dalam keadaan seperti ini? Kurang. Bagaimana bertunangan dengan seorang gadis cantik jelita, mertuanya berkecukupan dan pertunangannya dirayakan begini meriah, jangan-jangan dia tidak cinta kepada calon istrinya, kata Joko Darmono. Engkau pernah bilang bahwa tanpa adanya perasaan cinta kasih kedua pihak, pasangan hidup tidak akan berbahagia hidupnya? Begitulah. Akan tetapi belum tentu dia tidak mencinta tunangannya itu. Siapa tahu ada persoalan lain yang merisaukan hatinya, ucapan bagus sajiwa itu memang benar. Dalam keadaan semeriah dan segembira itu, hati sietiong merasa tertekan. Bagaimana dia dapat merasakan kegembiraan kalau dia ingat akan kameleng, suhengnya yang dia tahu merana, kecewa dan berduka karena patah hati dalam kegagalan cintanya? Saat itu dia merasa seolah menari-nari di atas hati suhengnya, menginjak-injak hati itu. Padahal selama ini hubungan batin yang erat antara dia dan suhengnya. Mereka berdua sama-sama, senasib sependeritaan, akan tetapi sekarang, karena seorang perempuan, hubungan itu retak, bahkan patah. Suhengnya tentu kecewa dan membencinya. Inilah yang membuat wajahnya muram dan dia tidak dapat menikmati keberuntungannya. Dia merasa kasihan kepada kameleng, apalagi setelah dia bercakap-cajap dengan S.W.I. Hang dan menceritakan bahwa suhengnya mencintanya, gadis itu memberitahukan bahwa suhengnya memang sudah mengajukan lamaran kepadanya namun ditolaknya karena ia tidak mencinta suhengnya. Beberapa kali S.W.I. Hang menoleh kepada tunangannya. Ia tahu apa yang menyebabkan pemuda itu bermuram durja. Ini tidak baik kalau dibiarkan terus, pikirnya. Para tamu tentu akan merasa heran melihat pemuda yang sedang dirayakan pertunangannya itu tampak tidak gembira. Ia lalu mengambil sebiji kedele dari atas meja, lalu tanpa diketahui orang, dengan telunjuk kanannya, dia menyentil kedele itu ke arah tunangannya. Kedele itu menyambar bagaikan seekor lalat ke arah S.I.T.I. Hang dan tepat mengenai lengannya. S.I.T.I. Hang terkejut menengok ke kiri ketika merasa lengan kirinya terkena sesuatu yang kecil namun kuat. Dia melihat S.W.I. Hang memandang kepadanya dan tersenyum dengan pandang matu menegur. Dia menyadari bahwa sejak tadi dia termenung dengan perasaan tertekan, maka dia juga membalas dengan senyum dan mengangguk, tanda bahwa dia mengerti dan dia pun lalu menghilangkan kerut alisnya dan kemuraman wajahnya. Wah, hebat juga gadis itu Joko Darmono berbisik kepada Bagus Sajiwo. Bagus Sajiwo juga mengerti dan dia pun merasa kagum. Dia melihat betapa kedele itu dapat disentil sehingga meluncur amat cepat mengenai lengan pemuda yang duduk. Sejauh kurang lebih tiga tombak lebih darinya. Kedele itu mengenai lengan yang tertutup baju yang kainnya cukup tebal namun pemuda itu tampak terkejut, tanda bahwa benturan kedele itu kuat sekali dan hal ini menunjukkan bahwa gadis Cina itu memiliki tenaga dalam yang kuat. Jelas bukan gadis yang tangguh, memiliki ilmu kanuragan yang kuat. Kedua orang pemuda ini memandang kagum dan heran. Setelah pesta itu selesai dan para tamu mulai berpamit dan bubaran, Bagus Sajiwo dan Joko Darmono tetap duduk menanti karena tadi sudah ada permufakatan dengan Tan Bengki bahwa mereka berdua akan diterima sebagai tamu dan bermalam di rumah itu karena perahu akan berangkat besok pagi-pagi sekali. Tentu saja Tan Bengki menerima dan menghormati kedua orang pemuda itu karena mereka adalah orang-orang kepercayaan Seng Bupati dan melalui pambung para jatadi telah dititipkan kepadanya. Setelah semua tamu pulang, Tan Bengki mempersilahkan dua orang pemuda itu masuk ke ruangan dalam rumah besar itu dan mereka diperkenalkan kepada Tan S.W. Ihang dan S.E. Tiong. Mereka saling memberi hormat dengan merangkap. Kedua tangan depan dada sebagai sembah penghormatan. S.W. Ihang dan S.E. Tiong, dua orang pemuda ini adalah orang-orang kepercayaan Kan Jeng Bupati. Mereka ini bernama, wah, saya lupa lagi nama yang diperkenalkan pambung tadi, nama saya Bagus Sajiwo, dan saya Joko Darmono, saya merasa senang berkenalan dengan Andika berdua. Nama saya S.E. Tiong, saya Tan S.W. Ihang, puteri dari ayah Tan Bengki ini, dua orang pemuda itu harus menanamkan benar-benar tiga nama itu dalam ingatan mereka agar tidak mudah lupa karena bagi mereka nama-nama asing itu agak sukar diingat. Tan Bengki lalu berkata sambil tersenyum kepada dua orang tamunya. Maafkan saya. Saya masih mempunyai banyak urusan yang harus saya kerjakan. Silakan kalian berempat bercakap-cakap dan mempererat persahabatan. Kita akan melakukan pelayaran bersama seperahu untuk beberapa hari lamanya, sudah sepatutnya kalau kita dapat mengenal diri masing-masing lebih baik. Silakan, Tuan, kata Bagus Sajiwo. Tadi dia sudah minta keterangan kepada Pamong yang mengantar dia dan Joko Darmono ke situ bagaimana harus menyebut Tuan rumah. Pamong itu menasihatkan agar dia menyebut Babah atau Tuan. Karena sebutan Babah masih asing baginya, dia memilih sebutan Tuan karena dia pernah mendengar dari ayah ibunya bahwa bangsa asing sebaiknya disebut Tuan. Tan Bengki tersenyum lebar. Dia sudah lama tinggal di Nusa Jawa dan sudah menyerap kebiasaan bangsa peribumi yang rendah hati. Wah, harap jangan menyebut Tuan kepadaku, anak Mas Bagus Sajiwo. Sebutan Tuan itu hanya untuk bangsa Belanda. Sebut saja aku Paman, terima kasih, Pamantan Bengki. Cukup Pamantan saja agar jangan terlalu panjang dan mudah kau ingat, kata pula pedagang itu, lalu dia meninggalkan ruangan menuju J belakang. Kini tinggal empat orang muda itu di ruangan yang cukup luas itu. Sejenak mereka saling berpandangan, saling senyum dan Joko Darmono yang lincah dan pandai bicara itu segera membuka percakapan. Wah, kalau kita berempat hanya diam saja, saling pandang dan senyum-senyum, orang akan mengira kita berempat ini gagu. Sayang sekali, tiga orang pemuda ganteng dan seorang gadis jelita ternyata gagu mendengar ucapan yang berupa kelakar ini, mereka berempat tertawa. S.W.I. Hang menutupi mulutnya ketika tertawa matanya bersinar dan wajahnya berseri. Mas Joko Pramono, wah, engkau belum selamatan sudah mengubah namaku, Nona. Namaku Joko Darmono, boleh kau panggil Joko saja, maaf, Mas Joko, akan tetapi jangan sebut aku Nona, sebut saja namaku, S.W.U. Hang, baik, S.W.I. Hang. Akan tetapi engkau panggil saja aku Joko. Begitu lebih akrab, bukan baiklah, Joko engkau sungguh pandai berkelakar. Kami gembira sekali berkenalan dengan kalian berdua, kata S.W.I. Hang sambil tersenyum manis. Hihi, kalian berdua hati-hati, jangan terlalu akrab, nanti Sietiong bisa sangat cemburu. Bagus saja jiwa ikut pula berkelakar, menggoda. Sietiong orangnya lembut dan sederhana, agak pendiam, akan tetapi tidak kaku. Airh, bagusa, da'apa, aku lupa lagi heheheh, bagusa. Sapi, begitu Joko Darmono berseru dan kembali semua orang tertawa. Sebut saja aku bagus, Sietiong, airh, namanya sesuai dengan orangnya, kini Tan S.W.I. Hang makin berani dan akrab ikut bercanda. Waduh, sekarang Sietiong akan cemburu kepadamu, bagus. Tunangannya memuji engkau tampan, sama sekali tidak ada cemburu di antara kami, bagus dan Joko. Hang Moi, adik Hang, mengatakan yang sebenarnya, bukan untuk merayu dengan pujian, benar apa yang dikatakan oleh Tiongko. Cemburu hanya terdapat dalam pikiran orang yang dangkal pandangannya dan palsu cintanya, kata Tan S.W.I. Hang. Wah, nama kalian sekarang berubah pula. S.W.I. Hang menjadi Hang Moi dan Sietiong menjadi Tiongko. Joko Darmono mencelak. S.W.I. Hang tertawa. Tidak berubah, Joko. Moi atau moi-moi berarti diajeng, dan ko atau koko berarti kakang mas, begitu. Aduh meseranya Joko Darmono menggoda lagi. Nanti dulu, S.W.I. Hang. Engkau tadi mengatakan bahwa cemburu hanya terdapat dalam pikiran orang yang dangkal pandangannya dan palsu cintanya. Aku tertarik sekali. Coba jelaskan kata Bagus Sajiwo. Tan S.W.I. Hang tersenyum dan mengerling kepada tunangannya, lalu berkatalah dia yang memberi penjelasan. Sietiong tersenyum. Terus terang saja. Aku pun pertama tahu akan hal itu dari bakal kitab-kitab kuno lalu kurenungkan sehingga dapat melihat kebenaran yang terkandung di dalamnya. Begini, Bagus dan Joko. Cemburu merupakan pemikiran yang dangkal karena semua orang juga mengetahui bahwa cemburu mendatangkan kebencian dan kemarahan yang membuat orang dapat melakukan kekejaman. Cemburu muncul dari kemelekatan, ingin memiliki dan menguasai demi kesenangan diri sendiri. Orang yang berpandangan luas tidak akan membiarkan cemburu meracuni hatinya yang akibatnya akan menggelapkan pandangan dan mematahkan pertimbangan akal budi. Cemburu hanya mengotorkan cinta dan kalau ada cemburu, berarti cintanya palsu. Cinta yang sejati mengandung kepercayaan mutlak dan sepenuhnya kepada orang yang dicintanya. Nah, demikianlah yang ku ketahui dari kitab-kitab kuno, Bagus Sajiwo mengangguk-angguk kagum. Wah, tidak ku sangka kalian ini muda-mudi Cina juga memiliki pandangan yang mendalam tentang kehidupan. Sietiong, engkau pandai membaca kitab kuno, tentu engkau seorang yang terpelajar tinggi, ah, bagus. Semua orang juga pelajar kalau saja dia mau belajar. Hidup ini sesungguhnya mempelajari segalanya melalui pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain, bukan heheheh, percakapan antara dua orang kakek yang sepatutnya menjadi pertapa dan pendekta kering dan tidak menarik. S.W.I. Hang, lebih baik kita bicara tentang hal lain yang lebih mengembirakan. Aku melihat tadi engkau seorang gadis yang memiliki tenaga hebat. Sentilanmu pada sebiji kedelek kepada tunanganmu tadi benar-benar mengagumkan bukan hanya S.W.I. Hang, juga Sietiong tampak terkejut dan keduanya memandang kepada Joko Darmono dengan matah, terbelalak. Joko, engkau, engkau tahu akan hal itu tanya S.W.I. Hang. Joko Darmono tersenyum. Tentu saja aku tahu dan bagus juga tahu. Aku pernah mendengar bahwa bangsa Cina banyak yang pandai bermain silat. Aku yakin engkau tentu pandai silat, S.W.I. Hang. Betul, kan S.W.I. Hang mengerling ke arah tunangannya sambil tersenyum. Ah, aku tidak sepandai dia, hebat. Tentu engkau seorang ahli silat yang pandai, seorang pendekar, Sietiong kata pula Joko Darmono. Wah, tidak berani aku mengaku sebagai seorang pendekar yang pandai. Bagiku, seorang pendekar bukan asal dia pandai bersilat dan pandai berkelahi, melainkan seorang yang dengan gigih membela kebenaran dan keadilan dan siap mengorbankan dirinya untuk membela orang-orang tertindas dan menentang orang yang sewenang-wenang dan jahat. Kami percaya bahwa engkau tentu seorang pendekar yang pandai silat dan juga seorang ahli sastra, Sietiong, kata Bagus Sajiwo. Jangan memandang terlalu tinggi, bagus. Terus terang saja, aku suka mempelajari sastra dan tentang ilmu silat, Aku tahu sedikit-sedikit. Aku pernah belajar ilmu silat di biara Siaulim si. Ah, aku pernah mendengar bahwa perguruan Siaulim merupakan perguruan silat yang paling besar dan terkenal di Cina Sietiong mengangguk. Memang benar, akan tetapi bukan berarti aku memiliki kepandaian tinggi. Aku hanya mempelajari sedikit saja, hanya untuk bekal membelah diri. Bagus Sajiwo teringat akan nasihat mendiang Ki Ageng Mahnedra, bahwa orang yang omongannya besar dan sombong tidak perlu ditakuti karena biasanya seperti gentong kosong yang nyaring bunyinya, akan tetapi harus berhati-hati terhadap orang yang bicaranya merendahkan diri karena orang seperti itu suka menyembunyikan kemampuan yang hebat. Batang padi yang kosong tegak, akan tetapi yang padat berisi merunduk. Sietiong dan Swi Hang, bolahkah kami melihat kalian berlatih silat sebentar? Kami ingin sekali melihat ilmu silat kalian kata Joko Darmono. Ah, ilmu silat kami masih rendah, Sietiong, aku juga mengharap engkau dan Swi Hang mau memperlihatkan ilmu silat kalian kepada kami. Bukankah kita telah menjadi sahabat baik? Jadi, tidak usah sungkan bagus Saji Wow juga membujuk. Dan engkau sendiri, apakah juga murid Siaw Lim? Swi Hang tanya Joko Darmono. Boleh dibilang begitu, Joko. Aku dilatih oleh ayahku sendiri, kemudian aku mempelajari ilmu silat Siaw Lim. Wah, kalau begitu kalian ini pasangan hebat. Marilah, Sietiong dan Swi Hang, perlihatkan ilmu silat kalian kepada kami. Kami ingin sekali melihatnya, Bagus Saji Wow memujuk lagi. Sietiong tampaknya tak dapat menolak lagi, akan tetapi Swi Hang mendahuluinya. Bagus dan Joko, kami tidak keberatan memperlihatkan ilmu silat kami, akan tetapi hanya dengan satu syarat weh. Pakai syarat-syaratan segala. Dasar berdarah pedagang, tidak mau kalah dan tidak mau rugi. Nah, katakan apa syaratnya Joko Darmono berseru, namun nada suaranya jelas berkelakar sehingga Swi Hang tidak merasa tersinggung. Gadis itu tersenyum memandang Joko Darmono. Kalian dapat melihat ketika diam-diam tadi aku menyentil kedele, hal itu menunjukkan bahwa kalian memiliki penglihatan yang tajam. Kami dapat menduga bahwa kalian tentu bukan orang-orang sembarangan, tentu memiliki aji kesaktian. Maka, kami mau memperlihatkan ilmu silat kami kalau kalian juga nanti menunjukkan kepandayan kalian kepada kami. Bagaimana, setuju aku setuju. Usul itu bagus sekali Sietiong berseru gembiara. Jolo dan Bagus saling berpandangan, lalu keduanya tertawa. Wah, terpeleset kita sekarang, bagus. Gadis ini benar-benar jerdik sekali. Baiklah, SW Ihang dan Sietiong, kalian berdua perlihatkan dulu ilmu silat kalian, setelah itu nanti giliran kami untuk memperlihatkan kebodohan kami. Airh, jangan begitu, Joko. Di antara kita tidak perlu saling merendah. Tidak ada yang pintar atau bodoh. Kita sama-sama memperlihatkan apa yang pernah kita pelajari dan masing-masing memberi saran kalau ada kekurangannya. Nah, mari kita pergi ke Lian Butia, kata Sietiong. Apa itu bagus bertanya heran. Lian Butia artinya ruangan latihan silat. Kami mempunyai ruangan itu, di sebelah belakang. Mari kita ke sana, mereka berempat lalu menuju ke belakang. Ruangan yang dimaksudkan itu berada di jajaran gudang-gudang barang, sebuah ruangan tertutup yang luas dan di sudut terdapat sebuah rak tempat berbagai macam senjata. Ada toya, tombak, ruyung, terisula, golok, pedang dan lain-lain. Wah, bagus sekali ruangan untuk latihan ini. Joko berseru. Mereka lalu duduk di atas bangku yang terdapat di samping dekat dinding. Hayo, mulailah kalian Joko mendesak. Sietiong dan S.W. Ihang saling pandang, kemudian keduanya melangkah ke tengah ruangan, berdiri saling berhadapan. Pertama mereka memutar tubuh menghadapi Bagus Sajiwo dan Joko Darmono, mengangkat kedua tangan depan dada dan membungkuk sebagai penghormatan kepada mereka. Yang menonton, kemudian mereka saling memberi hormat. Siap kata Sietiong sambil memasang kuda-kuda Jima Si, menunggang kuda, kedua kakinya terpentang dan lututnya ditekuk, tubuhnya tegak lurus, seperti orang sedang menunggang kuda, kedua tangan diletakkan di sisi pinggang. Siap kata pula S.W. Ihang dan gadis ini juga memasang kuda-kuda, kaki kiri di depan, ditekuk lututnya dan kaki kanan di belakang dengan lutut ditekuk sedikit, tubuhnya juga tegak lurus dan kedua tangan disilangkan depan dada. Lihat serangan S.W. Ihang membentak dan tiba-tiba ia menerjang ke depan, menyerang Sietiong dengan gerakan yang cepat dan tangan kanannya yang menampar itu mengandung tenaga kuat, hal ini dapat diketahui dari suara angin menyambar bersiut. Namun dengan cepat Sietiong mengelak dan membalas dengan tamparan dari samping ke arah pundak S.W. Ihang, gadis itu pun dapat mengelak dengan gerakan ringan sekali. Mereka segera terlibat dalam pertandingan yang seru, saling serang. Bagus Sajiwo dan Joko Darmono memandang kagum sebagai ahli-ahli kanuragan mereka berdua maklum bahwa dua orang itu saling serang dengan Pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan yang benar-benar, cepat dan kuat. Hanya orang-orang yang sudah ahli dan mahir saja berani berlatih saling serang seperti itu tanpa khawatir saling melukai. Semua serangan kedua pihak dapat dihindarkan dengan melakan atau tangkisan. Tubuh kedua orang itu berubah menjadi dua bayangan yang berkelebatan. Tiba-tiba dua bayangan itu melompat ke belakang dan mereka berdiri saling berhadapan dan saling memberi hormat. Napas mereka tidak terengah, hanya tampak dahi dan leher S.W. Ihang agak basah oleh keringat yang segera diusapnya dengan sehelai sapu tangan. Bagus Sajiwo dan Joko Darmono bertepuk tangan memuji mereka benar-benar kagum, terutama akan kecepatan gerakan dua orang itu. Pada dasarnya ilmu silat Cina tidak ada bedanya dengan ilmu silat yang mereka pelajari, akan tetapi mereka harus mengakui bahwa gerakan silat sepasang tunangan ini luar biasa cepatnya. Setelah bertepuk tangan, Joko Darmono berkata, Kami melihat banyak senjata di sana, harap kalian suka memperlihatkan ilmu silat yang menggunakan senjata. S.W. Ihang sedang merasa gembira dan hati mereka senang mendapatkan dua orang sahabat baru yang cocok, maka setelah saling pandang mereka segera berlari ke arah rak senjata. S.W. Ihang memilih siang kiam, sepasang pedang dan S.W. Ihang mengambil sebatang toya, tongkat. Seperti tadi, mereka saling berhadapan dan S.W. Ihang membuka serangan lebih dulu. Sepasang pedangnya menyambar-nyambar dengan serangan kilat yang bertubi. Namun S.Y. Tiong menggerakkan toyanya dan terdengarlah bunyi berdentangan berulang kali diikuti percikan bunga api. Mereka saling serang dengan seru. Sepasang pedang itu seolah menjadi sepasang garuda yang menyambar-nyambar dasyat, sedangkan toyanya itu seolah seekor naga sakti melayang-layang dengan berkasa. Kembali bagus S.W. dan Joko Darmono memandang kagum sekali. Gerakan kedua orang itu bersungguh-sungguh, serangan-serangan tidak berpura-pura namun keduanya sudah demikian mahirnya sehingga dapat melindungi seluruh tubuh. Mereka tampak seperti pasangan yang menari-nari dengan indahnya. Setelah bertanding selama 20 jurus lebih, keduanya melompat ke belakang menghentikan permainan mereka. Bagus S.W. dan Joko Darmono kembali bertepuk tangan. Ayah, mengapa kalian memamerkan ilmu silat? Memalukan saja karena ilmu silat bukan untuk pamer-pameran tiba-tiba tanbengki yang bertubuh agak gemuk itu muncul di pintu, menegur anak dan calon mantunya, akan tetapi teguran itu dilakukan dengan mulut tersenyum. Maafkan saya, Gakau, Ayah Mertua, kata S.Y.T.Y.O.G. Ayah, kami bukan pamer. Joko dan Bagus ini yang mendesak kami agar memperlihatkan ilmu silat kami dan sekarang tiba giliran mereka untuk memperlihatkan kesaktian mereka. Wah, begitukah? Kalau begitu bagus sekali. Silakan, Bagus dan Joko, aku juga ingin sekali menyaksikan kesaktian kalian. Aku tahu bahwa di negeri ini terdapat banyak orang yang seti, setelah berkata demikian, dengan wajah berseri gembiratan bengki duduk di atas bangku bersama anak dan calon mantunya, siap menonton dua orang tamu mereka yang diharapkan akan mempertunjukkan kesaktian mereka. Joko dan Bagus saling pandang. Mereka tidak dapat menolak lagi. Joko bangkit dari duduknya dan berkata, Aku paling tidak suka melihat orang yang suka merusak, orang-orang jahat dan aku selalu menantang mereka. Akan tetapi karena di sini tidak ada orang jahat, semua baik-baik, maka aku akan membasmi saja binatang-binatang yang merusak, yang berada dan berkeliaran kesana-sini. Setelah berkata demikian, Joko Darmono menggerakkan tubuhnya berloncatan kesana-sini, kedua tangannya dia gerakan mendorong ke berbagai arah. Tan Bengki, Tan Swi Hong, dan Siap Tiong memandang dan mengikuti gerakan Joko Darmono dengan penuh perhatian. Met mereka terbelalak ketika mereka melihat tuap kemerahan bergulung-gulung menyambar keluar dari kedua telapak tangan pemuda itu, menyambar ke kanan-kiri dan banyak lalat berjatuhan, juga beberapa ekor cecak, coro, kecoa, dan dua ekor tikus. Semua binatang mati tanpa terluka. Setelah melakukan gerakan serangan dengan ajinirada jingga, awan merah, seperti itu dan di ruangan itu tidak terdapat lagi seekor lalat pun, Joko Darmono menghentikan gerakannya dan kembali duduk, sambil tersenyum. Kebisaanku hanya sebegitu katanya. Akan tetapi tiga orang itu bangkit meneliti di ruangan itu, melihat banyak lalat dan nyamuk, cecak, kecoa, dan dua ekor tikus mati tanpa terluka sedikitpun. Ho Atsut, ilmu sihir kata Swi Hong sambil memandang kepada Joko Darmono. Bukan, bukan Ho Atsut, Hong Moi, melainkan Sin Kang, tenaga sakti kata Sietiong kagum. Bukan main serutan Bengki. Ini adalah W.E. Kang, tenaga dalam, tingat tinggi sehingga menjadi tenaga sakti mereka bertiga lalu bertepuk tangan memuji. Airh, Joko. Kiranya engkau seorang pemuda yang sakti sekali puji Swi Hong? Airh, aku tidak bisa apa-apa. Kalau dia itu, barulah bisa disebut sakti dia menuding ke arah Bagus Sajiwo. Hush, jangan begitu, Joko. Aku tidak akan mampu melakukan seperti apa yang kau lakukan tadi. Eh, Pak Mantan, kalau Joko ini berada di sini satu minggu saja, di tanggung rumahmu ini, akan bersih dari semua lalat, nyamuk, cecak, kecoa, tikus dan binatang lainnya. Sudahlah, Bagus, jangan memperolok aku, cepat kau perlihatkan kebisaanmu. Engkau berhutang kepada kami. Kami semua sudah mengeluarkan permainan, engkau tidak boleh enak-enakan saja menjadi penonton gratis. Bagus Sajiwo merasa serba salah. Tidak menuruti permintaan Joko Darmono, dia tentu akan diganggu terus. Juga dia merasa tidak enak kalau diam saja, tidak enak kepada tuan rumah. Akan tetapi kalau memamerkan kepandayan, hal itu sungguh bertentangan dengan wataknya. Selain itu, dia juga agak terkejut melihat sepak terjang Joko Darmono. Pemuda itu ternyata dapat bertindak kejam terhadap yang tidak disukainya, seperti ketika membunuh semua binatang kecil tadi. Akhirnya dia bangkit juga dan tiga orang anggauta keluarga cuan rumah itu menyambutnya dengan tepuk tangan. Setelah melangkah ke tengah ruangan, Bagus Sajiwo berkata, Aku minta bantun Siet Tiong dan Swi Hong. Harap kalian suka datang ke sini, dua orang itu pun bangkit dan menghampiri Bagus Sajiwo, berdiri di depannya sambil memandang heran. Tentu saja kami siap membantu, Bagus. Nah, apa yang dapat kami bantu? Aku mau memperlihatkan apa yang aku mampu lakukan, akan tetapi harus kalian bantu. Tentu, dia lalu berdiri dan bersedakap, menyilangkan kedua lengan depan dada, dan menundukkan mukanya. Nah, Swi Hong dan Siet Tiong, sekarang kalian serang dan bukulah aku. Jangan ragu-ragu, pukul atau tendang sesuka hati kalian, tentu saja dua orang itu tidak mau melakukannya dan memandang ragu, belum juga bergerak dan saling pandang dengan bingung. Akan tetapi Joko Darmono berseru. Lakukanlah, Swi Hong dan Siet Tiong. Mengapa kalian diam saja? Dia sudah menyuruh kalian. Kalian tidak akan dipersalahkan tendang dan pukul. Dia sepuas hati kalian mendengar ucapan kedua orang itu, Swi Hong lalu mendahului. Sambil tersenyum ia berkata, Bagus, maafkan aku dan sambut pukulanku ini. Dia menampar dengan tangan kanannya, tentu saja membatasi tenaganya. Wu-ut, was tanda seru tangan Swi Hong terpental ke belakang seolah pukulannya bertemu dengan hawa yang lembut dan lentur, yang membuat tenaganya membalik sehingga tangannya terpental. Akan tetapi karena tenaga pukulannya tadi dibatasi, ia tidak sampai terdorong mundur. Ia terbelalak dan dengan heran ia menoleh kepada tunangannya. Sia Tiong mengira bahwa tunangannya tidak tega memukul, maka dia maju. Dia ingin menguji kesaktian Bagus Sajiwo dan untuk itu dia harus menyerangnya seperti yang dianjurkan Bagus, juga. Joko dan ayah mertuanya. Dia tahu bahwa Bagus Sajiwo tentu memiliki tenaga dalam yang amat kuat seperti Joko Darmono, maka kini dia menampar ke arah pundak Bagus Sajiwo sambil mengerahkan tenaga saktinya. Sambut pukulanku, Bagus bentaknya dan tangan kanannya menyambar kuat ke arah pundak kiri Bagus Sajiwo. Siu-ut, was tanda seru tubuh Sia Tiong terpental ke belakang sampai 2 meter. Untung dia masih dapat poksai, salto, sehingga tubuhnya tidak terbanting. Seperti juga S.W.I. Hang, sebelum tamparannya mengenai tubuh Bagus Sajiwo, dia sudah terdorong oleh tenaganya sendiri yang membalik dan karena pukulannya lebih kuat daripada pukulan S.W.I. Hang tadi, maka tubuhnya terdorong lebih kuat. Kini keduanya tidak ragu lagi. Mereka mencoba untuk menampar dan menendang, namun semua serangan itu membalik sebelum menyentuh sasaran, seolah seluruh tubuh Bagus Sajiwo terlindung perisai kuat yang tidak tampak. Itulah Aji Sari Bantala. Ajian ini hanya dapat ditembus oleh orang yang memiliki tenaga sakti yang amat kuat. Kekuatan S.W.I. Hang dan Sia Tiong belum cukup untuk dapat menembus perisai hawa sakti itu. Semakin kuat dua orang itu menyerang, semakin kuat pula mereka terpental, terdorong oleh tenaga pukulan sendiri yang membalik. Melihat betapa puterinya dan calon mantunya berkali-kali memukul dan menendang dengan akibat terpental sendiri, makin lama semakin kuat terpental, Tan Bengki terkejut dan tertarik sekali. Dia segera bangkit dan menghampiri. Dia ingin merasakan sendiri. Cukup S.W.I. Hang dan Sia Tiong, katanya kepada mereka, lalu dia bertanya kepada Bagus Sajiwo. Bagus, bolahkah aku mencoba untuk memukulmu silakan, pamantan Bengki memasang kuda-kuda, menggerak-gerakan kedua lengannya untuk mengumpulkan tenaga dan membangkitkan tenaga dalamnya. Sambutlah pukulanku, Bagus dia memukul ke arah pundak Bagus Sajiwo. Bagus Sajiwo tentu saja tidak akan membiarkan dirinya terpukul kalau lawan memiliki tenaga sakti yang amat kuat. Dia dapat merasakan kekuatan lawan sebelum pukulan itu mendekati pundaknya. Ternyata, penaga Tan Bengki masih jauh di bawah tingkat kekuatan Sia Tiong, maka ia menerima pukulan itu. Wut, dos tanda seru tubuh Tan Bengki terpental jauh dan dia tentu akan terbanting jatuh kalau saja S.W.I. Hang dan Sia Tiong tidak cepat menyambar dan memegang kedua lengannya sehingga dia tidak sampai jatuh. Kini Tan Bengki merasa yakin dan dia segera menghampiri Bagus Sajiwo yang sudah kembali ke dekat Joko Darmono. Diikuti anak dan mantunya, Tan Bengki menjura kepada dua orang pemuda itu. Ah, kiranya kalian berdua adalah orang-orang sakti yang amat tinggi ilmunya. Maafkan kalau kami tidak mengetahui dan tidak menyambut sebagaimana mestinya, dua orang pemuda itu tertawa, bangkit berdiri dan balas menjura. Eh eh, kalian bertiga ini apa-apaan, S.H. Joko Darmono berkata sambil tertawa. Masing-masing memiliki ilmu yang pernah dipelajari, apa anehnya itu? Ilmu pedang S.W.I. Hang hebat, juga ilmu tongkat Sia Tiong gerakan kalian demikian cepat dan gesit sehingga sukar bagi kami untuk dapat menandinginya. Harap janagan berlebihan membuat kami merasa sebagai orang asing dan bukan sahabat-sahabat karib lagi. S.W.I. Hang tertawa dan berkata, Ayah, mereka benar. Kita sudah menjadi sahabat baik, maka tidak perlu sungkan-sungkan lagi. Aku senang sekali telah dapat berkenalan dan menjadi sahabat Joko dan Bagus, aku juga senang sekali, seolah merasa bertemu dengan dua orang saudara, kata Sia Tiong. Tan Bengki mengangguk-angguk, aku sudah menduga bahwa sebagai orang kepercayaan kanjeng Bupati Tuban, kalian berdua tentulah bukan orang sembarangan. Kalian hendak menyusup ke Belambangan, padahal menurut pendengaranku, Belambangan sedang bersiap-siap hendak menyerbu Mataram. Salahkah dugaanku bahwa kalian berdua ini adalah tokoh-tokoh Mataram, jagoan-jagoan muda yang diutus oleh kanjeng Sultan Agung dari Mataram untuk menyelidiki Kabupaten Belambangan Bagus Sajiwa berkata dengan suara serius. Pak Mantan, terus terang saja, kami berdua adalah orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran dan keadilan, membela yang tertindas dan menentang orang jahat yang suka mengganggu dan mencelakai orang lain. Dan mengenai Mataram, aku memang merasa sebagai seorang kaula Mataram dan akan membela Mataram. Aku sendiri tidak mau terlibat dalam perang, paman, kata Joko Darmono. Aku juga bukan kaula Mataram, maka tentu saja tidak ingin membela Mataram. Aku kaula Belambangan akan tetapi aku tidak akan membela Belambangan kalau bersalah. Aku akan membela Belambangan kalau diserang dari luar tanpa salah. Pendeknya, siapapun juga tidak benar, biar ia kerabat dekat sekalipun, kalau ia bersalah, sudah pasti tidak akan ku bantu. Ah, aku tidak percaya, Joko kata S.W.I. Hong. Bagaimana kalau ia itu orang yang engkau cinta? Misalnya, istrimu aneh-aneh kau ini. Aku tidak beristeri belum beristeri, bukan tidak beristeri, kata Bagus Sajiwo. Kalau sudah beristeri kelak, betapapun salahnya seng istri, pasti akan dia bantu tentu saja. Sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk membela istrinya, benar ataupun salah, bukan? Kalau tidak mau membantu, untuk apa mempunyai suami diam-diam Bagus Sajiwo terkejut dan tidak senang mendengar pendapat Joko Darmono itu. Berbahaya kalau kelak Joko Darmono memperoleh istri yang wataknya jahat. Nah, apa kataku? Joko tentu akan menjadi seorang suami yang setia dan baik, amat mencinta istrinya, kata S.W.I. Hong sambil tersenyum manis kepada Joko Darmono.